Adalah seorang yang disinyalir sebagai pekerja seks dan suka mengunggah foto bugil Ini Natali ya, Natali pekerja seks dan suka foto bugil gitu ya Oke teman-teman jadi kembali lagi di channel FKR Project Ya kali ini kita bakal ngebahas tentang Natali Fes Afi Hidayah Fes Aul Ya jadi 3 orang ini yang lagi viral banget di Twitter Masalahnya apa? Gue juga gak tau karena mereka bukan selebriti Ya katanya sih dulu mereka terkenal di tahun 2017 Ya karena di tahun itu kayaknya gue masih pake TV dan kurang update banget ya Nah daripada itu silahkan yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe guys Karena di channel ini kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi viral teman-teman Ya ini bakal lama banget kayaknya ya sih Sepertinya karena ini banyak banget koronologinya Yang perlu kita bahas kayak ngereaksin aja sih bareng-bareng ya guys Kalau kalian ada pendapat silahkan di komen BTW kalau beda berpendapat ya itu wajar Karena setiap orang pasti pendapatnya beda-beda Oke mari kita reaction sekarang Oke sebelum itu kan kalian harus kenal dulu nih Buat kalian yang belum tau viralnya kenapa Kalian harus kenal juga Mari kita tonton bareng-bareng untuk mengenal Afi Nihaya Oke tonton Disamakan sosok Nama Asa Firda Nihaya Kembali viral jadi bahan rujakan warganet lantaran cuhutannya Yang mengaku nama baiknya telah tercemar Melalui akun Twitter pribadinya Kok mirip Dengan sosok Natali Seorang yang sering mengunggah photoshure Lalu sebenarnya siapa sosok Afi yang sedang ramai dibicarakan Afi adalah seorang yang suka mengungkapkan pemikiran-pemikirannya Dengan menuliskannya di media sosial Nah ini si Afi ya Si Afi ya Si Afi yang dia berhijab Ini kita bakal ngebahas si Afi Khususnya Facebook Mengutip dari suara.com Dia perempuan kelahiran 23 Juli 1998 di Banyuwangi, Jawa Timur Pada tahun 2017 Namanya cukup dikenal karena tulisan-tulisannya yang menuangkan tentang agama dan Dia terkenal Tapi gue gak kenal sama dia Selain itu Namanya semakin naik setelah dia mengunggah tulisannya yang berjudul warisan Tulisan yang diunggahnya di FB pada 15 Mei 2017 itu bahkan telah puluhan ribu kali dibagikan oleh pembunuh Gue masih SMA Bahkan lewat karyanya itu dia mampang di berbagai televisi Dan diundang oleh Bapak Bupati Banyuwangi hingga Pak Presiden Namun seorang yang memiliki anagram atau nama Pena Afi Nihaya Faradisa kemudian tersandung kasus plagiarisme Sejak saat itu Disamakan sosok siur Natalie siapa sebenarnya? Jadi Natalie itu sosok yang awal tadi Saya sudah lama sekali tidak buka media sosial baik Facebook, medsos Utama saya sudah tidak ada saya operasikan selama lebih dari 3 bulan Instagram maupun Twitter karena fokus tadi Tiba-tiba ada kabar dari orang Satu namanya yang cemberlang dan dipuji-puji seketika mereduk Kali ini dia kembali menggegarkan jaga Twitter karena utasnya dia menceritakan tentang fitlah yang diterimanya Tiba-tiba ada Hidung, mirip Ini foto profilnya di blurin ya Tak mirip, oh ini nanti aja lah kita bahasnya sekalian nanti kronologinya ya Kabar dari orang terdekat saya Bahwa sebuah akun dengan username at ourfoir menyebar fitnah saya merupakan Natalie Lanjutnya Melalui utas itu Dia menceritakan bagaimana kronologi awal dan juga melapirkan screenshot dan juga tag terkait ceritanya Menurut ceritanya Natalie adalah seorang yang disinyalir sebagai pekerja seks dan suka mengunggah foto bugil Ini Natalie ya, Natalie pekerja seks dan suka foto bugil gitu kan Sementara Afi dikenal seorang muslim yang berhijab Beberapa wargana justru membandingkan sosok Afi dan Natalie Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait kebenarannya dan akun Twitter at ourfoir yang menjadi awal permasalahan pun telah dihapus Oke, kita udah paham dari dua sosok ini Ini yang lagi rame banget di Twitter ya teman-teman Dengan hashtag ya tadi Natahel ya Gue kira Natahelnya ini si Sule Tersenyata bukan Nah, gue coba cari tahu dan gue dapet banget Dapet Intinya gue udah dapet Jadi kayak gue bisa nge-reaction ini Dan di Twitter ada juga yang jelasin kronologinya Oke, sekarang gue coba masuk ke bagian HP Ya guys Oke Nah, disini gue pake HP Karena ini tulisannya kecil-kecil Dan gue bakal coba bacanya juga sambil nge-zoom Kalau di laptop, gue agak kesusahan bacanya Karena ya kecil-kecil gitu tulisannya Oke, kita bakal baca ya Jadi disini ada TikTok Eh, TikTok lagi Oke, Twitter ya Dari Akun ini Moe Unita Widya Nah, disini aku coba rangkum nih Perkara Natali Alifidya Face Owl Nah, disini dirangkum lagi Nah, kita coba baca ya Btw, gue izin minum Karena kita bakal cerita Mencari tahu Berita viral ini Mereka ya Bareng-bareng Eh, enak banget dah Jadi disini ada ketikan Jadi disini kayaknya ada cowok Ngajak aku Cio Bella Di staycation Tapi si cowok bilang Mau ngajak ngopi Ajar dulu Yang mana Cio Bella ini Emang sering nyari partner FWB Ya, FWB ya Terus disepil lah Sama Cio Bella Sebagai cowok Yang cuma pengen Nge-U Gratis Oke, ini kayak Bahasanya Eh, ya Nge-we gitu lah ya Nge-ee gitu kan Ya, kayak berhubungan lah ya Secara gratis Dengan Modal kopi Wah, cowoknya Nggak modal sekali ini Terus si cowok Dikejar Netizen Sampai ke akun Instagramnya Disepam Sampai cowok Engas Yang nggak modal Ini emang netizen Gila banget ya Si Natali Muncul Akun alter Seorang yang liar Hampir sama K Cio Bella Akun perempuan Untuk meliarkan Hasrat seksualnya Oke, Natali Resah terhadap Akun ke Cio Bella Cio Bella apa Cio Bella ya Temen-temen Kalau gue salah Torong di koreksi ya Cio Bella Yang suka Sepal-sepil orang Wih, akunnya agak Berbahaya juga nih Kalau dia suka Sepal-sepil orang ya Terus Padahal Belum tentu Orang yang ngajak ngopi Dibilang pengen Nge-we Gratis Gitu kan Cio Bella Dikatakan Natali Cewek yang nggak paham Konsep Konsep Apa itu Konsen Seksual Aduh, gue nggak paham sih Kalau urusan kayak gini ya Temen-temen Gue agak kayak Ya, nggak terlalu pro lah Mahamin kayak gini Panjang banget Threatnya Si Natali Sampai pada Statement Bahwa pada dasarnya Semua orang itu Etnol Wih, wih Gila ini Statementnya Bahaya banget sih Ya, bahaya banget temen-temen Terus Semua orang Kerja 8 jam Di kantor juga Jual tubuh hanya saja Yang dijual beda ya Anda bisa bedain nggak sih Ya, yang mana kerja halal Sama kerja tidak halal Gitu Oke Banyak yang kebakar Dengan statement Si Natali Ini Ya, bener lah Asli sih Kebakar banget Tapi beberapa juga Ada yang setuju Seperti ibu Uli Sireger Dan jadilah Juga korban Rujak Netizen Sampai ibu Uli Berhenti sejenak Dari sosial Kena mental Ya, ibu Ibu Uli aneh-aneh aja gitu Nyerang netizen Indonesia kan Ah, padahal Biasanya orang ini Setiap waktu Timelinenya Nggak pernah libur Wih Oke, berarti dia cewek-cewek Yang suka update status Rame banget pokoknya Pembangsaan Soat Lonte Ini Akhirnya Muncul meme Dari akun Aul Oke, ini akun Aul ya Sekarang ada Pelaku baru lagi Ya, si Aul ya Yang meresepsikan Kalau Natali Itu Afi Oke, jadi Ada pemikiran Dari akun Aul ini Kalau Natali Itu Afi Yang dimana Dulu Afi tadi Yang kita simak tadi Dia adalah Pencipta Banget Kayak Dia orang agama Islam Berhijab Ya, sekolahnya Kayak gitu lah Mendok Kayak Ya, udah Terus si Afi Nihaya Yang dulu viral Karena tulisan Perlihal agama warisan Bahkan Sempet Diundang Presiden Eh, ujung-ujungnya Pelagiat Ya, tadi Di video tadi Kayak dia punya karyat Cuma ya Karya dia Pelagiat Akhirnya ketahuan Akhirnya dia ngaku Terus Afi Nihaya Yang saat ini Karirnya bagus Merasa dirugikan Dengan Meme si Aul Oke Dia ngerasa dirugikan Bikin thread Panjang Di akun pribadinya Merasa Difitnah Sama Aul Afi Nihaya Nggak terima Saat dikonfirmasi Aul hanya mengatakan Cuma iseng Oke Terus Alif Nihedaya Ini kayak Berarti Konfirmasi Dan cuma Aul Cuma iseng-iseng aja Gitu Kayak Buat statement Gitu ya Kayak Ada pemikiran Kalau si Natal ini Afi dan si Afi Ini kayak Nanggepin gitu Setelah diserang Aul Dij Akun Oh Dia kayak Menghapus akunnya ya Atau nggak tahu Gue nih Kayak bahasa Twitternya Apa teman-teman Gue kurang tahu Jadi karena gue bukan anak Twitter Afi Nihedaya Semakin nggak terima Menuntut Aul muncul Bikin klarifikasi Sampai Ngedoxing Aul Oke Dia nggak terima Oke 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 Si Aul Bener sih Beberapa netizen setuju Natalia mirip Afi Beberapa yang lain tidak Oke Ini kayaknya menarik sih Karena tadi Kalau kita lihat ya Dari video-video yang kita tonton tadi Itu kayak ada kemiripan gitu Ya nanti kita lebih jelas lagi Kita simak bareng-bareng ya Pot twistnya Muncullah akun Serafina Yang membuat Threat panjang perihal Kesamaan akun Afi Nihidaya Facebook asli Yang asli Natali Di Twitter Dan Alanti Twitter Gimana sih Ini maksudnya gimana ya Kesamaan-kesamaan Yang bisa secara kebetulan Membuat orang semakin curiga Bahwa Aul Aul benar Natali adalah Afi Nihidaya Yang problematik Ini ada konspirasi ya Jadi Kayak dari Kesamaan akun Yang dia bilang tadi ya Gue paham Afi Nihidaya Ya Facebook asli Yang asli ya Oke dia bermanfaat Natali di Twitter Dan Alanti Twitter Jadi nama mereka berdua ini Kayak Gak berbeda jauh Iya masuk akal Konspirasi namanya Padahal si Aul Cuma Bercanda-becanda gitu Dan Apa Bercandanya beneran ini Jangan-jangan si Aul ini Tahu Sebenernya Dan si Alif Afi ya Afi ini kayak gak tenang gitu Oke Oh iya Kita lanjut lagi ya Oh iya Alanti Itu siapa Akun yang sempet viral Tahun 2021 Karena melecehkan agama Islam Katolik Dan Buddha Apakah Hindu gitu ya Oke Alanti ini kayak sosok baru lagi ya Teman-teman Yang namanya hampir-hampir mirip Dengan Afi Nihaya Hmm Konspirasi baru nih Ada user baru lagi disini Pelaku baru lagi Oke Pokoknya Problematik juga Malah ngerendahin profesi tukang ojek Dan sering pamer uangnya dia Wow Hampir sama kayak Natali Bedanya mungkin perlihar selengkap Sosok baru lagi yang dimunculin di ketikan ini Gelombangnya semakin besar Netizen semakin ganas Sampai ketemu pada sebuah kebetulan Yang 99% tidak terbentahkan Kalau Natali itu Kenapa netizen sedemikian kejam Terserah orang Mau punya alter ego bejat Mau itu lontek Ataupun Selama enggak ngerugin orang lain Tapi Jika bener du akun ini punya Afi Fix Si Afi ini sakit Si problematik Yang haus Dan akan Existensis Konspirasi baru lagi Kalau si Afi ini Wow Dia suka banget dengan Ke eksisannya ya Statement yang Membuat kita kayak berpikir Yang muncul baru lagi gitu Oke Ini panjang banget Terus kita Ke bawah lagi Ini ada lagi nih Dare yang punya akun Alter Natali Oke Ini yang pelaku yang dimunculin Di akhir-akhir ya Pots Baru-baru ya Oke Afi Oke Dia buat twitter ya Kalau lo mau jadi lontek online Punya akun alter Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax